Ini ada contoh soal seperti ini, ada petujunya juga, bakal kita kerjakan bareng-bareng Pertama, kita akan mengerjakan tujuan Tujuan itu diambil dari kolom tujuan pada tabel tujuan berdasarkan 3 karakter pertama pada kode tiket Kemudian nanti muncul jawabannya berdasarkan tabel tujuan yang ada di bawah sini Ada 2 kriteria yang kita gunakan sebagai patokan untuk mengambil tujuan Nanti munculnya ini, Jakarta-Makasar, Makasar-Jakarta, Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta Ini yang muncul di sini Tapi patokannya ada di kode tiket Jadi kita akan menghubungkan kode tiket yang ada di sini dengan tabel tujuan yang ada di bawah sini Pakai rumus apa? Fill up left, kemudian klik kode tiket Kemudian titik koma berapa tadi? 3 ya Yang dimintakan tadi 3 kalau nggak salah kan? 3 karakter kan? 3 karakter pertama pada kode tiket Oke, berarti 3 di sini kan? Lalu sekurung, terus titik koma ya Blok kode sampai tujuan 63 ribu Ini ya Nih, sudah kak? Kasih dolar Iya, dolar sudah, dolarnya sudah masuk tuh Sudah masuk 1, 2, 3, 4 Apalagi? Tikom, oke, titik koma Kemudian Ya, terus apa ini? 2 ya Titik koma Abis itu 0 Balas kurung Oke, kita enter dulu ya Kita coba cek dulu kecocokannya di sini Kode, apa ini di sini? BBB kan? Depannya kan 3 karakter depan kan? BBB berarti apa ini? Makassar, Jakarta, benar nggak? Benar Terus, DDD itu Surabaya, Jakarta Benar AAA itu Jakarta, Makassar Benar Kemudian, apa lagi? CCC, Jakarta, Surabaya Yeay Harga Itu diambil dari kolom harga pada tabel tujuan Berdasarkan 3 karakter pertama pada kode tiket Diambil dari kolom harga Berarti ini kan? Ini kolom harga yang ini kan? Diambil Terus, berdasarkan 3 karakter pertama pada kode tiket Berarti sama dong kayaknya ya Karena kan dia kurang lebih kalau kita baca soalnya ya Kurang lebih kayaknya sama aja gitu Cuma nanti letak dari kolomnya yang membedakan Kalau tadi disini dia kolom kedua, tujuan kan? Nah, harga kan kolom ketiga Berarti tinggal kita ganti aja kan ya Tinggal ganti aja ke angka 3 untuk kolomnya ya Kita boleh kopas rumusnya disini Ctrl V Lalu di bagian kolomnya kita ganti ya Di kolom sini nanti kita ganti dari kolom kedua Menjadi kolom ketiga Nah, ini enak banget kalau misalnya kita sudah paham dengan ketentuan rumus gitu Karena kita nggak perlu lagi masukkan rumus ulang Kita tinggal kopas aja Lalu ujungnya tinggal kita ganti saja Mana yang memang sesuai dengan permintaan soalnya Oke ya Oke, sudah benar Sampun Kelas itu diambil dari kolom kelas pada tabel kelas Berdasarkan karakter keempat pada kode tiket Ini kayaknya agak beda ini ya Disini tabelnya sekarang guys Ini kelas Terus dari kode keempat pada kode tiket Yang penting kita tahu dulu ya Ini tabelnya vertikal kan? Berarti Vlookup nih Oke, kita pengen ngambil yang kelas kan? Terus kodenya itu ada disini Berapa itu? Berapa? Karakter keempat ya Karakter keempat berarti ini ya Satu, dua, tiga, empat Yang Y ini ya Y Y, Z, Z, Y, X, X, Y, Z Berarti ini kan? Yang bagian tengah berarti pakai apa? Rumusnya gimana? Vlookup, mid ya? Karena kan tadi tabel vertikal kan? Untuk tabel acuan kita yang tabel kelas ini kan dia vertikal kan? Makanya pakainya Vlookup Terus untuk stringnya Kodenya tadi kita pakai apa? Karena dia di tengah berarti pakai mid Oke, betul Berikutnya, text Oke, text Sudah Titik koma dulu Lalu Lalu empat Star numenya empat Kemudian titik koma Satu Begitu ya? Number karakternya satu Benar ya? Mau tutup kurang dulu Oke Kemudian Titik koma Maka tabel bantu Oke Tabel bantu Berarti kita blok tabel bantunya di bawah sini ya Ini kan tabel bantunya sekarang kan? Kita blok seperti ini Titik koma Lalu Do Dua Oke Titik koma Kemudian Nol Nol atau false boleh ya Kemudian balas kurung Enter Oke Ini jawabannya ya guys ya Berikutnya menu nih guys Menu kita baca dulu ya Diambil dari kolom menu Pada tabel menu makanan Berdasarkan karakter ke-6 dan ke-7 Nah Ada dua karakter nih Pada tabel menu makanan Berarti yang ini kan tabelnya Terus Berdasarkan karakter ke-6 dan ke-7 Pada kode tiket Berarti karakter ke-6 dan ke-7 Berarti yang ini ya Ini tadi berapa nih? 4 5 6 Dan ke-7 Berarti P1 P1 P3 P2 Ini yang kena Ya Ini yang kita ambil Sama dengan Haluk admit ya Text ya Oke text Klik Sudah saya klik tuh Textnya di ujung Kemudian Titik koma 6 2 ya 6 Titik koma 2 ya Sama ya Kayak tadi kan Balas kurung Oke Lalu Titik koma Oke Baru blok tabel bantu ya Tabel bantu kan yang ini kan Tabel menu makanan Kita blok Baik Kunci Kunci Oke baik Kunci dulu ya Dengan F4 Titik koma Oke Titik kom Kode ini Baris pertama Menu itu baris ke 2 2 berarti ya Baris ke 2 Ya Row itu baris Kemudian Titik koma 0 ya Oke sudah Enter Oke baik Kita coba cek dulu ya Kebenarannya Apakah udah benar atau tidak Paket A P1 paket A Benar ya Benar paket A P2 paket B Mana P2 Ini P2 Paket B benar P3 paket C Mana P3 Ini P3 Paket C Benar Berikutnya adalah Harga menu Kita lihat lagi harga menunya yuk Diambil dari kolom harga Pada tabel menu makanan Berdasarkan karakter ke 6 Dan ke 7 Pada kode 3 Nah ini kurang lebih sama Hanya beda di barisnya saja Kalau tadi menu ada di baris kedua Harga kan di baris ketiga kan Ini Ini kode baris pertama Menu baris kedua Harga Ini baris ketiga Harga Ya Tinggal diganti barisnya Ganti ketiga Ya Kalau tadi 2 Ini ganti ketiga Gitu aja bedanya Oke Berikutnya apa lagi Discon Discon Dari kolom diskon Pada tabel Apa ini Kelas berdasarkan Karakter ke 4 Pada kode tiket Dikali dengan harga Ada tambahan Berarti yang ini diambil kan Kolom diskon Diambil dari kolom diskon Pada tabel kelas Ini bener Yang ini tabel kelas ya Berdasarkan karakter ke 4 Pada kode tiket Dikali dengan harga Berarti karakter ke 4 Itu yang mana 1 2 Yang Y Y Z Y X Y Z Ini ya Ini yang mau kita ambil X Y Z Berarti pakai apa Pilo commit Oke Terus Kita klik kode ya Yang ini Kita klik dulu Kode tiket lengkapnya Kemudian Titik koma lagi Lalu star 6 Star 6 itu Kita mulai dari awal Sampai ke karakter A Karakter yang kita ingin 7 Gitu ya Dari B B itu BBB Hitungan ke 3 Berarti Y itu hitungan ke 4 Berarti 4 Disini kita masukkan 4 Lalu Titik koma Berapa karakter 1 ya Oke 1 Atau karakter Karena kita cuma mengambil Angka huruf Y Gitu ya Lalu Balas kurung Titik koma Table array Table array dulu di blok ya Nah baru di kunci Oke Titik koma Kalau index 6 Ada pada kolom keberapa Kolom keberapa tadi diskon ya 3 kan Ini 1 Ini 2 Ini 3 Oke Kita input kolom ke 3 Kemudian titik koma 0 ya 0 boleh False boleh Balas kurung Apalagi petunjuknya disana Dikali Oke Kali Berarti bintang ya Bintang Bintang ini adalah simbol perkalian Harga kak Dikali dengan harga Yang mana sih Oh ini bener Harga yang ini berarti ya Nggak nyambung kayaknya Kalau pakai harga menu deh Karena kita ambil patokan Untuk diskonnya itu berdasarkan kelasnya kan Nah untuk harga Harga dari Apa Kelasnya itu kan disini Harusnya kan Harga tiket kan Bener Berarti yang ini kan Bener nggak sih Iya dong Ini kan Bener nggak sih Oke Sudah ya Yang harga jual tadi apa tuh Diambil dari harga Plus harga menu Dikurangi diskon Berarti sama dengan Gampang ya Gampang lah Yang itunya Sama dengan Harga Berarti klik harga ya Bener tadi harganya Nih Klik harga Terus apa lagi Tambah harga menu Berarti masukkan simbol tambah Harga menu Dikurangi Diskon Begitu doang Gampang Oke disini lagi ya Total pembelian apa Langsung aja ya ALT sama dengan Enter Udah Kemudian yang terakhir Jumlah pembelian kelas VIP Jadi disini Di petunjuknya itu Jumlah Pembelian tiket Kelas VIP Itu yang mau kita hitung Pakai rumus apa Kelas VIP ini Ini yang mau kita hitung semuanya Ada 1 2 3 4 Kan masing-masing ada Harga pembeliannya ya Nah kita pengen Ini harga-harga ini ya Nah total ini Bakal ditotalkan semuanya Gitu ya Oke baik Sama dengan Count if Kemudian range-nya Range-nya yang mana Range-nya yang ini pasti kan Kelas ya Karena VIP kan Kunci Oke baik Kunci Kemudian berikutnya Titik koma Tanda petik VIP ya Kayak gini kan Jadi kita pengen menghitung Sell yang ada di kolom kelas Yang berisi VIP itu ada berapa Total pembeliannya Gitu kan Lalu kita balas kurung Kemudian enter Ya ada 4 4 kali jumlah pembelian Untuk kelas VIP Yang ini loh maksudnya 1 2 3 13 13 14 14